Terima kasih Pemirsa dan Masih Dianyus Pagi bersama saya Bibi Kristami dan rekan saya Camar Haenda. Kita ke informasi kepolisian restore Yahukimo melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kasus penembakan yang dilakukan oleh kelopok kriminal bersenjata KKB terhadap anggota TNI Kodim 1715 Yahukimo. Kepolisian restore Yahukimo melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kasus penembakan yang dilakukan oleh kelopok kriminal bersenjata KKB terhadap anggota TNI Kodim 1715 Yahukimo. Olah TKP ini untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan petunjuk saksi dan korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Dari lokasi polisi temukan beberapa barang bukti antara lain bercak darah yang diduga darah dari anggota KKB yang lari menuju hutan. Sejumlah panah dan senjata tajam, sejumlah selongsong peluru, dua unit motor, satu buah baju loreng bintang kejora, dan sejumlah tas yang berlambang bintang kejora. Sejumlah barang bukti tersebut selanjutnya dibawa ke mapolres Yahukimo untuk kepentingan penyelidikan. Kapolres Yahukimo AKBP Arief Kristanto menyebut, saat ini situasi keamanan di distrik DKI sudah kondisif. Akibat kejadian tersebut, satu orang prajurit TNI Pratu LW gugur. Sementara Dandim 1715 Yahukimo Letkol Infantri JV Tetol, Pratu NS, dan Sertu RS mengalami luka tembak. Dari Jayapura, Papua, Fredy Nuboba, AINews, melaporkan. Pemirsa ratusan kendaraan terjebak kemacetan di Lebak, Banten. Peristiwa ini terjadi akibat tanah amblas dan adanya truk yang terjelembab di jalan tersebut. Jalan amblas di Desa Muara II, Lebak, Banten membuat ruas jalan terputus dan kemacetan panjang. Bahkan sejumlah motor banyak yang terjatuh akibat jalan yang berlumpur. Amblasnya jalan diakibatkan intensitas curah hujan yang tinggi serta labilnya tanah. Para pengendara terpaksa menunggu lebih dari satu jam untuk dapat melintas. Jalannya rusak, akhirnya macet. Amblas ya Pak ya? Amblas, mobilnya nggak bisa naik. Jadi macet ini ya Pak ya? Macet. Sudah berapa jam Pak? Ya kurang lebih dari satu setengah jam. Satu setengah jam ya, menunggu ya? Iya. Ini macet, berapa kilo ini macet ini Pak? Ya kurang lebih satu kilo ke belakang, mungkin di depan di belakang, 2 kilo, 3 bulan ini. 3 bulanan. Ini Pak jalan raksa. Ini. Apa? Curah hujan. Curah hujan yang tinggi ya? Curah hujan yang tinggi. Terus? Tanah yang labil. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan. Kemacetan 22 jam di Jalan Nasional Jambi, Sarolangun. Ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tapi juga merenggut korban jiwa. Seorang pasien dengan kondisi darurat meninggal setelah ambulans yang mengangkut terjebak dalam kemacetan tersebut. Seorang pagi ini bos, dari sore jam 6 sampai pagi jam 6 ini, alhamdulillah belum bergerak. Hahaha. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Batanghari membuat truk-truk angkutan batu barat tidak bisa masuk ke kantong-kantong parkir. Sopir truk batu bara terpaksa memarkirkan kendaraannya di bahu jalan Di sepanjang ruas jalan lintas kota Jambi, Sarolangun Kondisi ini membuat kemacetan parah di desa Karmio dan desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari Sopir mengaku terjebak macet hingga 22 jam Akibat kemacetan ini, dua ambulans yang membawa jenazah dan pasien sakit terjebak Dan salah seorang meninggal dunia Sudah diperiksa di rumah sakit Sarolangun, kemudian diputuskan untuk diruju ke Jambi Dan di Jambi ternyata sampai ke UMKD dilakukan pertolongan emergensi Menanggapi masalah ini, Pemprov Jambi meminta agar aktivitas truk batu bara dihentikan sementara Lalu lintas truk batu bara dinilai sebagai salah satu penyebab kemacetan di wilayah ini Pada seluruh pemegang iuk atau pengusaha tambang Untuk sementara waktu tidak mengadakan angkutan Dari mulut tambang sampai ke jalan ataupun ke ruas jalan nasional itu Selama penghentian aktivitas truk batu bara, pemerintah daerah Jambi juga akan memperbaiki jalan yang rusak Di antaranya ruas jalan di wilayah Tembesi dan Seridadi Tim Liputan Ainews melaporkan Pemeriksa sidang lanjutan kasus peredaran narkotika yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa menghadirkan saksi ahli forensik Kuasa hukum Teddy Minahasa menilai bahwa pemeriksaan bukti oleh penyidik cacat hukum Jaksa penutup umum menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkotika Dengan terdakwa Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Saksi ahli forensik menampilkan isi percakapan melalui aplikasi pesan WhatsApp Antara Teddy dan Kepala Kepolisian Restor Bukit Tinggi Ajun Komisaris Besar Dodi Prawiran Negara Selain memeriksa telepon seluruh air yang disita Dodi Ahli forensik juga memeriksa barang bukti lain Di antaranya telepon seluruh air milik Linda Puji Astuti Kuasa hukum Teddy Minahasa menilai pemeriksaan bukti oleh penyidik cacat hukum Di dalam BAP saksi mengakui dipertunjukkan ke dia ada chat tanggal 24 September Dari Teddy Minahasa kepada Dodi mantan Kapolres Yang isinya batalkan, ngusnahkan Dan oleh si Dodi Kapolres menyebutkan siap jenderal Perintah dilaksanakan oleh ahli bahasa Ini mengatakan perintah yang tegas Bukan sekedar saran Apa implikasi dari ahli bahasa ini Artinya tanggal 24 September Teddy Minahasa sudah mengatakan stop, batalkan, musnahkan Tapi kenapa 3 Oktober masih dijual oleh Dodi Sebelumnya pada persidangan kemarin Kesaksian terdakwa Linda Puji Astuti membuat geger persidangan Linda mengaku sebagai istri siri Teddy Minahasa Dan ikut dalam misi penangkapan peredaran narkoba di Laut Cina Selatan Dalam kasus ini total 11 orang diduga terlibat dalam peredaran narkotika Teddy dan Linda didakwa bersama-sama menjual sabu Yang merupakan barang bukti pengungkapan kasus Kritik publik atas kebijakan sekolah jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur Ini terus menyasar sang pembuat aturan Gubernur Victor Laiskodat Protes mengalir mulai dari orang tua murid, selebritas, bahkan DPRD NTT Instruksi Gubernur NTT Victor Laiskodat agar pelajar SMA dan SMK Masuk sekolah jam 5 pagi menimbulkan polemik tingkat nasional Alasan Laiskodat membuat kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi Untuk mengejar ketinggalan mutu pendidikan justru dinilai menyesatkan Kebijakan tersebut tidak melalui kajian ilmiah dari ahli pendidikan Maupun mesyuarah dengan masyarakat NTT Kebijakan yang dinilai tidak matang dan berdasar itu bisa berdampak pada psikologi siswa-siswi Saya konsen terhadap anak-anak Pak, hati-hati apabila ini membuat si anak menjadi tidak nyaman di sekolah Atau dia berpikir menjadi drop, ini merusak mental Pak, hati-hati dengan ini Oke, itu pertimbangan dari satu sisi Pak Bagaimana dengan sisi seorang guru yang mengajar si anak Apakah dia tidak punya keluarga untuk mengurusi keluarganya? Ya, ada siapa nak? Nama siapa? Anggota DPRD NTT Komisi 5 Fraksi Perindo, Jonathan Numba Tonis Menilai penerapan kebijakan kontroversial Laiskoda tidak melibatkan DPRD Kita instruksikan untuk bersama komisi memanggil Kepala Dinas B dan Kepala Provinsi NTT Untuk diadakan RDP Rapat dengan pendapat agar bisa diberikan masukan-masukan sesuai dengan fungsi kontrol Dewan Orang tua siswa pun merasa keberatan dengan kebijakan sang gubernur Jam lima itu jam ya orang, kalau di pasar orang berjualan Anak-anak sekolah itu bukan orang-orang yang jual di pasar Efektivitas belajar mengajar di jam lima pagi masih jadi pertanyaan Sejalan dengan sindiran-sindiran publik kepada Pemprov NTT Narasi-narasi seperti jika siswa bersekolah di jam lima pagi Bukankah Pemprov juga sebaiknya bekerja jam lima pagi? Sudah diterapkan di sejumlah sekolah di NTT Kebijakan Victor Lai Skoda terus dikritisi Tim Liputan Ainews melaporkan Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa Timnas U20 Kalah dalam laga perdana Piala Asia U20 PSSI menjamin posisi Sinteyong masih aman untuk proyek jangka panjang Timnas Indonesia U20 kalah dari Irak pada laga perdana di Piala Asia U20 Garuna Muda kalah dua gol tanpa balas Walau Irak bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama Walau Timnas tampil belum memuaskan Ketua Umum PSSI Erick Tohir menyatakan akan tetap mempertahankan Sinteyong Erick membantah rumor yang beradar soal pecepotan SDI Karena pelatih asal Korea Selatan itu akan mengawal proyek jangka panjang Timnas Indonesia Untuk tetap menurunkan tim nasional di pertandingan AFC Yang sekarang lagi main yang tadi malam kita kalah sama Irak 2-0 Memang Irak juga tim yang sangat bagus Tetapi ini bagian mempersiapkan tim nasional kita bermain di kejuaraan dunia Yang bulan 20 Mei sampai 11 Mei Setelah itu kita akan buat TC lagi di sebuah negara Untuk supaya tim kita siap Jadi semua statement bahwa Sinteyong akan diganti salah besar Saya kenapa bertemu dengan Kotsin sebelum berangkat Ya tadi saya lihat programnya Dan beliau minta dukungan Mungkin jangan-jangan tim Vietnam yang mau ganti pelatih gitu Mungkin saya nggak tahu Karena mereka takut melihat perkembangan tim kita Timnas U20 saat ini sedang bertarung di PLA Asia Dan masih akan bertanding melawan Suriah dan Uzbekistan Untuk menentukan lolos tidak hanya ke fase grup Setelah Piala Asia U20 Timnas yang sama akan bermain di PLA dunia U20 pada bulan Mei mendatang Sementara itu pemirsa untuk menghadapi Suriah Pelatih Sinteyong menyiapkan strategi khusus untuk skuad Garuda Sementara itu ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Menilai adanya peningkatan strategi yang dipakai Sinteyong 23 pemain andalan Timnas U20 Indonesia Di bawah Asuhan Coach Sinteyong Tengah berlaga di Piala Asia U20 yang berlangsung di Uzbekistan Pertandingan yang berlangsung 1 hingga 8 Maret ini Tentunya akan menjadi harapan besar bagi bangsa Indonesia Namun sayangnya Timnas U20 tengah tertekan Setelah kalah 2-0 dari Irak dalam match day pertama Grup A Piala Asia U20 2023 Untuk itu pelatih Sinteyong tengah menyiapkan strategi baru Demi mendapatkan 2 poin dari lawan selanjutnya Skuad Garuda hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Suriah Oleh karena itu Sinteyong tengah menggelap program latihan yang efektif Dalam waktu singkat dan terus memotivasi mental anak asuhnya Sementara itu Ketua DPW Partai Perindu DKI Jakarta Effendi Syahputra mengakui bahwa Skuad Garuda Terlihat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya Strategi yang diterapkan oleh Coach Sinteyong Dalam beberapa pertandingan yang saya lihat Ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya Tapi tentu ini tidak cukup Karena di Piala Asia U20 ini Mereka akan diuji oleh tim-tim yang secara ranking lebih tinggi Kita tahu kemarin kita kalah dari Irak Irak itu peningkat 7 Asia untuk kelompok umur 20 Jadi memang saya tidak mengatakan ini wajar Tapi memang kekuatan Irak di atas kita Secara permainan ini harus dibenahi cepat oleh Coach Sinteyong Karena Piala Dunia tinggal 80 hari lagi Kita tidak ingin kita bernasib seperti Qatar di Piala Dunia Menjadi tuan rumah tapi hancur lebur dibawa penyesian Kalah 3 kali Kita ingin tim nasi Indonesia ini memberikan kebanggaan Di Piala Dunia nanti Paling tidak bisa memberikan permainan terbaik Dan tidak menjadi bulan-bulanan tim-tim peserta Piala Dunia Nah ini Piala Asia U20 menjadi ajang pemanasan Ajang untuk tim nasi Indonesia menggali dan mengeluarkan Semua kemampuan terbaiknya Belajar lagi dalam menghadapi tim-tim besar nanti Yang mereka akan hadapi di Piala Dunia U20 Selepas dari Irak Tim nasi Indonesia U20 akan berhadapan dengan Suriah Pada 4 Maret 2023 di Stadion Lokomotif Uzbekistan Dari Jakarta, Gisela Nurahma Damar Wijaksono ANYUS melaporkan Sementara itu tim nasi yang akan diturunkan untuk SEA Games 2023 di Kamboja Juga telah disiapkan di Jakarta Dipimpin oleh Indra Syafri Staff kepelatihan berisi legenda tim nas Bima Sakti hingga Kurniawan Dwi Yulianto Tim nasi Indonesia U22 jalani pemusatan latihan di lapangan AGPK Jakarta Tim ini yang akan diturunkan di SEA Games 2023 di Kamboja pada 5 Mei mendatang Indra Syafri ditunjuk menjadi pelatih kepala tim nasi U22 Dibantu asisten Bima Sakti Eko Purjianto dan Kurniawan Dwi Yulianto Sementara pelatih kipersahari Gultom Ini baru hari kedua Jadi program kita memang dari 1 sampai 16 ini Ada 2 gelombang nanti Gelombang pertama akan kita lakukan latihan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Yang intinya kita akan melihat nanti potensi atau kualitas dari 34 pemain tersebut Ada bentuk metodenya dengan latihan Terus yang kedua nanti ada 3 kali internal game Sebelum nanti kita putuskan dari 34 ini Siapa kira-kira yang akan kita rekrut Yang nantinya akan kita gabungkan dengan pemain-pemain yang bermain reguler di Liga 1 Pemusatan latihan diikuti 34 pemain dan akan digelar 2 tahap Karena sekaligus menjadi ajang seleksi Banyak pemain-pemain baru yang ikut pemusatan latihan Sementara pemain yang reguler bermain untuk klub di Liga 1 dan Liga 2 Akan dipanggil belakangan Nantinya hanya 20 pemain yang masuk tim utama Dan dibawa untuk bertarung di SEA Games 2023 di Kamboja Selanjutnya pemirsa para rider World Superbike mengikuti festival budaya di Mandalika Sejumlah warga begitu antusias untuk berfoto hingga meminta tanda tangan para rider di pantai Mandalika Sejumlah pebalak World Superbike atau World SBK mengikuti festival budaya di Mandalika, Nusa Tenggara Barat Festival budaya ini dibuat untuk menyambut WSBK di kawasan Pantai Mandalika Warga sekitar pun antusias bersuah foto dan meminta tanda tangan para rider World Superbike di sana Selain dapat berjumpa dengan para fans, para rider juga ikut di arah keliling kawasan Pantai Mandalika Rencananya para pembalap akan diarah menggunakan jalan kamput Namun karena takut, para pembalap akhirnya memilih untuk berjalan kaki Sambil menyebabkan para fans diiringi masyarakat yang menggunakan baju adat dan alunan musik tradisional khas Nusa Tenggara Barat Sambil menyebabkan para pembalap akhirnya memiliki masyarakat yang menggunakan baju adat dan alunan musik tradisional khas Nusa Tenggara Barat Selain mengikuti festival budaya, para pembalap juga menikmati masa-masa tenang sebelum berlagak di sirkuit dengan berbagai macam kegiatan unik Di antaranya toprak menyempatkan diri untuk bermain para layang menyusuri perkebunan jagung petani di bukit Jokowi Kute Mandalika Selain itu sejumlah pembalap lainnya juga menyempatkan diri berkeliling Mandalika menggunakan sepeda motor sewaan Serta asing mekanik tim patah Yamaha Promotor World Superbike yang membantu anak kecil memperbaiki sepedanya Seluruh kegiatan tersebut diunggah di media sosial menjadi daya tarik tersendiri Ajang balap World Superbike di sirkuit Mandalika akan mulai di gelar Jumat 3 Maret Yang akan bertemukan kembali para Alvaro Bautista dan toprak Jonathan Rea dan pembalap lainnya Tim Liputan AI News melaporkan Pemirsa Tim Jakarta Bayangkara Presisi tampil memukau pada babak final 4 Proliga 2023 melawan Surabaya Bin Samator Jakarta Bayangkara Presisi menunjukkan dominasinya dalam lagak final 4 Proliga 2023 Tampil di Gor Jatidiri Semarang Jakarta Bayangkara Presisi menang telak atas Surabaya Bin Samator dengan skor 3-0 Ini menjadi kemenangan pertama Tim Besutan Redel Toran dan pada babak final mereka menang Kemudian juga kemenangan Rifan Nurmulki CS membuat Jakarta Bayangkara Presisi berada di posisi ketiga Klasemen final 4 dengan poin 5 Sementara itu Jakarta Astin Bin dan juga Jakarta Lavani Alobang Bank berada di posisi pertama dan kedua dengan poin 5 Badan Intelijen Negara membangun Gedung Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua Gedung ini nantinya akan digunakan untuk mengembangkan minat dan bakat anak muda Papua Wakil Kepala Bin Legend TNI Purna Wirawan Teddy Laksmana, Widya Kusuma bersama Papua Muda Inspiratif meninjau persiapan peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub di Jayapura Wakabin mengecek satu persatu ruangan untuk memastikan seluruh persiapan peresmian ini dilakukan dengan baik Kedatangan Wakabin bersamaan dengan Lomba Tarian Yosim Pancar yang diikuti 84 siswa-siswi SMA di Jayapura Gedung Papua Youth Creative Hub ini nantinya akan dimanfaatkan Papua Muda Inspiratif Untuk membawa semangat baru bagi anak-anak muda di tanah Papua Ya baby ini 10 finalis Indonesian Idol 2023 nonton bareng film animasi Kiko in the Deep Sea Wow dan tidak hanya itu Camar, sekedar hiburan saja film animasi karya anak bangsa ini Juga mengajarkan anak-anak untuk peduli lingkungan dan juga sesama Film animasi Kiko in the Deep Sea juga menarik para finalis Indonesian Idol 2023 untuk nonton bareng Penuh semangat 10 finalis ini menonton film animasi karya anak bangsa di Bioskop Grand Indonesia Jakarta Pusat Film Kiko in the Deep Sea tidak hanya menjadi hiburan semata untuk anak-anak Namun mempunyai pesan edukasi serta mudah dicernas secara alur cerita dan karakternya Kalau buat aku pribadi filmnya seru banget Terus mudah untuk ditangkap apalagi kan film ini kan salah satu karya anak bangsa Terus cocok buat ibu-ibu muda atau anak-anak juga Kerjasamanya kuat banget ya, kayak teman antar teman gitu Kayak pesan merahnya banyak, jangan pernah terlendah dengan kekuasaan, dengan kekuatan Karena itu yang bikin kalian hancur, itu poin yang aku ambil Finalis Indonesian Idol 2023 mengajak para masyarakat, khususnya orang tua Agar membawa anak-anaknya menonton film ini Karena memiliki pesan edukasi yang sangat bagus Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan Pemeriksa Polisi Hong Kong tidak menemukan bukti subtantif atas pembunuhan model Abicoy Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda tetaplah di Anyu Spanye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!